Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi dalam kajian cerita Nabi Daud alaihissalam Yang sudah meluncur di episode ke 7 Para sahabatku Di dalam kitab Mir'atul Zaman Riwayat dari Imam Ahmad Suatu hari Ada dua orang ibu-ibu Pergi ke ladang rumput Dan masing-masing membawa bayi mereka Kedua bayi itu diletakkan di sebuah batu besar Sedangkan para ibu itu mengurusi ladang mereka Mengambil rumput dan lain-lain Seorang ibu yang lebih muda telah memiliki Firasat aneh Akan keselamatan sang bayi Jika ditinggalkan begitu saja Kenyataannya memang benar para sahabatku Seekor serigala Tiba-tiba muncul dan menerkam Salah satu bayi dari dua ibu itu Kedua ibu pun bersedih Dan saling berebut bayi yang selamat Salah satu ibu yang lebih muda Merasa bayi yang selamat adalah anaknya Namun Seorang ibu yang usianya lebih tua Itu pun merasa bayinya lah yang selamat Keduanya bertengkar dan berselisih Hingga mereka pun bermaksud Membawa permasalahan bayi tersebut Kehadapan Maharaja Nabi Daud Agar dapat diadili Dan dikuat kebenarannya Dua ibu tersebut pun menghadapnya Dan menceritakan Kisah bayi mereka Di hadapan Raja Keduanya pun saling mengklaim Bahwa sang bayi miliknya lah yang selamat Nabi Daud pun mencoba Memberi peringatan kepada para ibu Agar salah satu dari mereka Mengalah saja Dan berkata jujur Namun Keduanya bersikeras Mendapat bayi tersebut Itu adalah bayiku Seorang ibu selalu tahu Dan mengenal bayinya Ujar ibu yang lebih muda Tidak Ini bayiku Bayimu yang telah tewas Dimakan serigala Ujar seorang ibu tua Yang mendekap erat Sang bayi Dan air matanya pun meluap Nabi Daud pun kesulitan Dalam menangani kedua ibu Yang keras kepala tersebut Sementara Tak ada yang mengetahui Bayi siapa gerangan yang selamat Sang wanita tua pun Menceritakan kisah Dengan sangat perinci Dengan air mata yang berderai Merasa iba Hampir saja Nabi Daud memutuskan Sang ibu tua lah yang berhak Atas bayi tersebut Nabi Daud alaihi salam pun berharap Allah akan memberikan Anugerah anak Kembali kepada Sang ibu muda Yang masih mampu Dan berkesempatan Mengandung Janin dari rahimnya Kemudian Putra mahkota Yang selalu mendampingi Sang raja Nabi Sulaiman alaihi salam Atau Salomon Pun mencoba Membantu sang ayah Dalam mengadili Perkara tersebut Betapa kagetnya Para hadirin persidangan Termasuk Dua ibu tersebut Ketika Sulaiman Yang masih muda itu Justru meminta Sebilah pedang Ambilkan aku pedang Untuk membelah Dua bayi ini Untuk kalian berdua Adil kan Ujar Sulaiman Dan ini sangat aneh Sang putra mahkota Yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam Malah mau membunuh Bayi yang malang itu Tapi tenang Para sahabatku Yang masih mengikuti Gajian ini Itu hanyalah acting Nabi Sulaiman alaihi salam Yang ingin melihat Reaksi kedua ibu tersebut Ia pun meletakkan Sang bayi di atas meja Dan bersiap dengan Gaya pedang Yang akan membelah Sang bayi Menjadi dua belah Samarata Seluruh hadirin Tak habis pikir Bagaimana mungkin Seorang pria waras Keturunan raja Dapat membunuh Sang bayi Sontak Sang ibu muda Berteriak Tidak Jangan Tolong Jangan lakukan itu Kau akan membunuhnya Kalau begitu Oh rajaku Berikan saja Bayi itu padanya Teriak Sang ibu Dengan derayan Air mata Dan Acting Nabi Sulaiman pun Berakhir Tentu saja Ia tak akan Membelah Sang bayi Yang berarti Akan membunuhnya Ia pun memberikan Bayi itu Kepada Sang ibu muda Yang lebih rela Memberikan sang bayi Kepada ibu lain Asalkan Anaknya tetap hidup Naluri seorang ibu Yang diuji Nabi Sulaiman Kepada dua ibu Berperkara tersebut Hasilnya Sang ibu tua Hanya berdiam diri Dan setuju Untuk membelah bayi Mendapati keputusan Nabi Sulaiman Sang ibu muda Tersenyum gembira Para hadirin Yang hadir Terdiri dari Pengawal istana Itu pun Ikut girang Dengan cara Calon raja mereka Di dalam Memutuskan perkara Sedangkan Ibu tua Yang iri Dan dengki Dijatuhi hukuman Karena telah Berdusta Dan mengaku Bayi orang lain Melihat Kebijaksanaan putranya Nabi Daud pun bangga Ia merasa puas Dengan keputusan Yang diambil Sang pewaris tahtanya Wahai Sulaiman Kau benar-benar hebat Puji sang ayah Ini persis Seperti di dalam Firman Allah Maka kami memberikan Pengertian kepada Sulaiman Tentang hukum Yang lebih tepat Dan kepada Masing-masing Kami berikan Hikmah dan ilmu Dan kami Tundukkan Gunung-gunung Dan burung-gurung Semua Bertasbih Bersama Dawud Dan kamilah Yang melakukannya Surah Al-Ambiyah Ayat 79 Para sahabatku Yang masih Menyaksikan Kajian ini Nabi Daud Alayhi Salam Yang sudah Sepuh Sudah tua Akhirnya Menyerahkan Kekuasaannya Kepada putranya Nabi Sulaiman Alayhi Salam Yang saat itu Masih muda Umurnya Sekitar 13 tahun Dan kisah Pengangkatan Nabi Sulaiman itu Menuai Polemik Dari kalangan Bani Israel Kajian lengkapnya Ada di video Kisah Nabi Sulaiman Alayhi Salam Episode pertama Silahkan Para sahabat Mengkajinya Di masa tuanya Nabi Daud Alayhi Salam Lebih sibuk Menyendiri Berkhaluat Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ketika beliau Pergi Rumah Mihrobnya Selalu Terkunci Rapat Sehingga Tidak ada Seorang pun Yang bisa Masuk Kedalam Rumahnya Suatu ketika Salah satu Istri Nabi Daud Membuka Pintu Kamar Mihrob Yang terkunci Itu Tiba-tiba Di dalamnya Sudah ada Pemuda Yang berdiri Sang istri Berkata Siapa Kamu Yang berani Masuk Kedalam Rumah Yang terkunci Ini Pemuda Itu pun Tak Menjawab Dan Sang istri Akhirnya Melaporkan Kepada Nabi Daud Alayhi Salam Nabi Daud Kemudian Segera Datang Untuk Menemui Pemuda Itu Siapa Kamu Yang berani Masuk Tanpa Izinku Pemuda Pemuda Menjawab Aku Adalah Orang Yang tak Takut Kepada Para Raja Dan Bisa Masuk Kapanpun Tanpa Harus Ijin Dengan Jawab Pemuda Itu Oh Kata Nabi Daud Berarti Kau Ini Malaikat Maut Apakah Kau Kemari Mau Mencabut Nyawaku Tanya Nabi Daud Ya Jawab Malaikat Maut Nabi Daud Akhirnya Berkata Selamat Datang Wahai Pembawa Perintah Allah Persahabatku Malaikat Maut Kemudian Menyelimuti Nabi Daud Alayhi Salam Lalu Kemudian Mencabut Nyawanya Nabi Sulaiman Alayhi Salam Yang tahu Ayahnya Didatangi Oleh Malaikat Maut Beliau Kemudian Mengutus Burung-burung Untuk Menaungi Kamar Rumahnya Nabi Daud Dan Jutaan Burung itu Terbang Menaungi Rumah Nabi Daud Sehingga Membuat Keadaan Terasa Gelap Gulita Nabi Sulaiman Lalu Berkata Kepada Malaikat Maut Wahai Malaikat Maut Cabutlah Nyawa Ayahku Pelan-pelan Para Sahabatku Yang Masih Mengikuti Kajian Ini Nabi Daud Wafat Di Umur 100 Tahun Dan Beliau Menjadi Raja Memimpin Para Rakyatnya Selama 40 Tahun Wallahualam Bis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh H